Di Seputarai News Siang, Memirsa selalu dampingi anak remaja Anda dan perhatikan konten tayangan film yang ditonton. Hanya karena tidak dibelikan sepatu baru dan merasa tidak diperhatikan orang tua, seorang remaja putri dipangkep Sulawesi Selatan, nekat merekayasa kasus penculikan dirinya. Pelaku mengaku, rekayasa kasus terinspirasi dari sebuah film. RM Gadis 12 tahun asal pangkep Sulawesi Selatan ini membuat kehebohan. Entah apa yang ada di benaknya sampai ia nekat merekayasa cerita bohong penculikan dirinya atau kerap disebut prank. Bermula saat pelaku menceritakan dirinya hendak diculik tiga pria bertopeng dengan sebuah mobil minibus. Namun pelaku berhasil melarikan diri dengan keluar dari mobil setelah mobil penculik melaju sejauh tiga kilometer. Polres pangkep bertindak cepat, melakukan olah TKP penculikan serta mendatangi pelaku yang dirawat di rumah sakit untuk dimintai keterangan. Namun ternyata polisi menemukan kejanggalan dari keterangan pelaku. Pelaku lalu mengaku berbohong dan merekayasa kasus penculikan dirinya. Ironis pelaku mengaku merekayasa kasus penculikan hanya karena dirinya tidak dibelikan sepatu baru oleh kedua orang tuanya serta merasa tidak diperhatikan. Cerita bohong penculikan juga terinspirasi dari sebuah film yang ditonton pelaku. Juga takut pulang, juga kedua juga karena ingin mendapat simpatik dari orang tua, ingin diperhatikan dari orang tua, karena merasa dirinya sering dibanding-bandingkan dengan saudara-saudaranya. Orang tua pelaku telah meminta maaf karena cerita bohong anaknya telah merasakan warga. Kasus rekayasa penculikan sudah lima kali terjadi di Sulawesi Selatan dan rata-rata pelakunya adalah anak di bawah umur. Orang tua diimbau mengawasi dan memberikan perhatian pada anak, terutama terkait konten tayangan baik video atau film yang kerap mereka tonton. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Waiyuruslan Ainews, Pelaporkan.